Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Pelangi dalam acara Salam Pramuka. Makna lah, pasti gitu. Ini paniknya terus melakukan upaya termasuk jalan sehat ini adalah dalam rangka juga melingkatkan kebersamaan antara pengurus, anggota koplasi, gitu kan ternyata dengan bersama itu apapun bisa tuntas. Dengan bersama apapun bisa tuntas. Dan ketika anggota koplasi, untuk kepentingan mensejahterakan anggotanya, saya ingin itu terpublikasikan. Lewat pengetahuan hari ini, orang bisa gembira, ceria, tetap berbagi, dan itu dikemas lewat gerakan. Nah, sehat gitu. Nah, itu sehingga hari ini, insya Allah, ini kurang lebih seribu, lebih orang hadir, gitu kan, yang sudah menyatakan. Jadi, bukannya cerita, tapi disuruh mendaptar, gitu kan. Daftar dan bayar. Bayar, kalaupun tidak besar, seratus ribu, tapi sebagai motivasi, gitu kan. Tapi mereka membayar. Itu sebagai bentuk bahwa benar-benar mereka suka, ya, kegiatan-kegiatan semacam ini, lewat kegiatan berkongrasi, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kegiatan dilaksanakan di tempat ini tidak disempur. Kami bersama-sama dengan Kepala Jenar, gitu kan, coba memahami, belajar tentang kuliner, sentra-sentra kuliner yang ada di kota Bogor. Itu sudah ditunjuk, sudah dieskarkan, tapi mungkin belum hebat, gitu kan. Oleh itu, kami bersama-sama dari Kepala Jenar, mencoba, menggali, memahami, membelajari, dan sehingga putus bahwa tempat ini pantas untuk kegiatan sentra kuliner yang dikelola oleh koprasi. Jadi, tidak diberikan kepada ini, tapi ada yang mengelola koprasi. Mereka dibentuk sebuah koprasi, kemudian dengan sebuah tatanan, aturan, termasuk juga berkaitan dengan kebersamaannya, termasuk hasilnya seperti apa, itu dibuat oleh mereka, oleh koprasi, gapura, mitra mulia, lah, gitu. Nah, ini yang saya sangat suka, tuh, kegiatan yang sangat, wah, seperti ini, tanpa apa-apa, tanpa bantuan pemerintah, sekarang anggaran, juga tidak ada. Dan ternyata, masyarakat lewat koprasi itu mampu, ikut berbuang. Mudah-mudahan, ini akan jadi gambaran ke depan, bagaimana koprasi ini jadi mutrakan pemerintah dalam berangkat mematukan ekonomi daerah, menuju di Indonesia, masuk. Kami sudah coba lakukan itu dalam segiap RGZ, kemarin, dan poin-poin yang kita perlu, insya Allah dalam waktu dekat kita akan miripkan resmi secara penerat, baik ke pemerintah pusat, ke pemerintah daerah, gitu kan. Mudah-mudahan diriukan di kami, di Ketabogor, bagaimana melaksanakan koprasi ini dengan baik, tentu juga berperan di kumpulan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik anggota Pramuka Penggalang Kuarcap Ketabogor, ketemu lagi dengan saya, Endam Suhandi, dari Komisi Pramuka Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Ketabogor, dan hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024. Kami saat ini sedang ada di lokasi perkemahan, yang akan dijadikan Bumi Perkemahan Jambore Cabang Ketujuh, Gerakan Pramuka Kuarcap Ketabogor, tahun 2024, tepatnya pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Juli, 16 Agustus 2024. Di sini kita lihat, ini adalah areal perkemahan, areal yang akan dijadikan tempat atau tapak perkemahan, baik putri di sini maupun putra di sana. dan di sini juga sedang dibangun yang namanya MCK, tempat mandi, cuci, dan membuang pekotoran, baik kecil maupun besar, yang saat ini sedang dalam penyelesaian. Dan mudah-mudahan adik-adik nanti di sini akan merasakan merasakan suasana Bumi Perkemahan yang akan dilaksanakan dan adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan secara langsung di mana kurang lebih 800 anggota Pramuka Penggalang yang berpangkalan di SD, MI, atau SMP maupun MTS, kita akan bergabung di sini. Dan kita akan melihat-lihat suasana dan situasi yang saat ini sedang dilakukan, perbaikan-perbaikan dan pembangunan-pembangunan yang akan dipakai dan digunakan oleh adik-adik semua. Dan di sini juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sedang dilakukan, yang antara lain gedung, sekretariat, maupun hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan perasaan yang akan digunakan oleh adik-adik semua. Dan kami mengucapkan selamat datang buat adik-adik nanti yang akan mengikuti kegiatan Jambore Cabang ke-7 tahun 2024 ini. Kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Selamat mengikuti Jambore Cabang 2024 di Kewakca Durakan Pramuka Pertaboga. Selamat sore dan salam Pramuka. Untuk perkenalan, saya sebagai Kasutip Bintip Sospolda Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, kita melaksanakan program kerja Kapolda Jawa Barat yang dalam hari ini adalah Bapak Direktur Bimas Spolda Jawa Barat yang melaksanakan pelatihan kemasyarakatan Sakabayangkara Polda Jawa Barat dalam rangka peningkatan kemampuan kerida-kerida Sakabayangkara se-porwil Bogor. Dalam hal ini diikuti oleh Poresta Bogor, Pores Bogor, Pores Kabupaten Sukabumi, Pores Kota Sukabumi, Pores Kota Sukabumi, dan Pores Kota Sukabumi, dan Pores Kota Sukabumi. Jadi kegiatannya ada apa jemaah materi-materi? Kegiatan untuk hari ini, kita kasih materi dari berbagai narasumber tentang olah TPT PKP, identifikasi, terus dari lalu lintasnya juga dari tata tertib, tata tertib berlalu lintas, sedangkan dari untuk Bimasnya Dikmas, apa dulu? Kerida Dikmas, dan untuk dari TNI tadi kaitannya dengan kewawasan kebangsaan. Itu yang kita berikan untuk hari ini. Jadi ada empat narasumber yang sudah menyampaikan kegiatan pada hari ini. Harapannya karena ini diberikan kepada generasi muda, ya harapannya sebagai pembentukan mental ya, mental, disiplin, dan memotivasi harapan sebagai penerus bangsa agar bisa melanjutkan cicat-cita luhur daripada para pemimpin ataupun para palawan. Sehingga menjadi masa depan harapan bangsa yang sesuai dengan harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kegiatan Perkemahan Bakti Sakakal Pataru dan Sekolah Adiwiata di Kabupaten Seruian dilaksanakan di Kalimantan Tengah pada tanggal 21-24 Juli 2024. Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan hidup, serta memperkuat peran mereka dalam menjaga kelestarian alam. Kegiatan ini juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai sekolah dan organisasi. ini berlangsung selama 3 hari dengan berbagai kegiatan menarik seperti workshop, diskusi kelompok, dan kegiatan lapangan yang mengedepankan praktik langsung dalam menjaga lingkungan. Diharapkan semangat dan pengetahuan tentang pelestarian lingkungan dapat lebih ditingkatkan di kalangan generasi muda di Kapupaten Seruian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ijin perkenalkan nama saya Kak Asep Romli. Biasa dipanggil kalau di Al-Falak ini Kak Arli. Di sini ada kegiatan yang namanya kegiatan penerimaan tamu ambalan yang memang tiap tahun setelah orientasi itu ada kegiatan yang Insya Allah kegiatan di sini yang luar biasa dihadiri oleh banyak sekali peserta khususnya daripada Santri Al-Falak. Nah kegiatan ini kita punya beberapa poin yaitu target tentang bagaimana memperkenalkan pramuka di lingkungan pondok pesantren Al-Falak. Bahwa kegiatan pramuka ini sifatnya positif dan mendorong semangat nasionalisme untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak pesantren Al-Falak. Demikian yang bisa Kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih. 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 Terima kasih.